Assalamualaikum, hai semua berjumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog di video kali ini saya akan memberikan kue kacang yang supernya buat kalian penasaran, tonton terus videonya jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Nali punya vlog dan tekan loncengnya juga, agar kamu tidak ketinggalan resep-resep yang menarik dari kami terima kasih nah bahan utamanya adalah kacang disini saya punya 600 gram kacang tanah ini saya sangrai sampai kulitnya gampang terkupas dan agak matang, jangan terlalu matang banget ya teman-teman soalnya nanti kalau di oven dia udah matang, nah kalau udah dikupas kita tumbuk atau kita blender, jangan terlalu lembut dan juga jangan terlalu kasar ya dan ini tepung terigunya udah saya sangrai, ini udah dingin tadi saya sangrai sampai hangat ini sebanyak 1,5 kg dan untuk gula halusnya sampai kayak 600 gram kalau kalian mau bikin setengah resep kalian bisa dikalikan aja ya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap gula halusnya sudah saya ayak dan udah tercampur rata kita tambahkan lagi dengan kacang tadi yang udah kita tumbuk dengan gak terlalu halus dan juga gak terlalu kasar tambahkan vanili bubuk sebanyak 3 saset dan garam secukupnya ini saya pakai sekitar 1 sendok makan setengah gitu ya teman-teman kita aduk rata jangan lupa dicicipin jika kurang gurih kita tambahkan garam lagi secukupnya ya kita aduk sampai tercampur rata ini bikin kue kacang yang super simple tapi paling laris banget teman-teman dan ini yang paling laris kacang, nastar, pokoknya laris semualah ya semua resepnya itu enak banget kalian wajib banget cobain nah kalau udah tercampur rata kita siapkan minyak goreng ini saya pakai safia ya ini 1 liter itu gak semua teman-teman untuk 1,5 kg ini ya tips dan triknya adalah kalian campurnya itu minyaknya sedikit demi sedikit ya dan untuk mengulaininya kalian cukup disawur-sawur gitu aja ya campur-campur gitu jangan diulainin ya teman-teman nah kalau diulainin nanti hasilnya keras dan juga gak enak dimakan kalian sawur-sawurin aja seperti ini sampai nanti adonannya itu gampang dibentuk nah disawur-sawur seperti ini ya jangan diulainin soalnya nanti adonan kuenya itu nanti jadinya keras gitu teman-teman gak yang renyah dan lumar gitu di mulut nah ini dia gampang bentuknya seperti ini ya gampang dicetaknya ya lembut seperti ini gak yang lembek banget juga gak yang kaku banget ya untuk mencetaknya disini saya pakai cetakan bulat kalau kalian mau pakai bintang atau bentuk love gitu juga gak apa-apa disesuaikan cetakan teman-teman masing-masing aja yang teman-teman punya ya nah ini kalau adonannya gampang dibentuk itu nandain adonannya itu pas ya teman-teman nah seperti ini kita akan lakukan ke semuanya sampai semuanya habis nah kalau udah kita olesin dengan kuning telur kita olesin semua sampai merata ya teman-teman dan untuk resep kuning telurnya nanti saya akan tulis semua di deskripsi dengan lengkap dan untuk meng-ovennya disini saya pakai ilmu kira-kira disini saya pakai oven tangkering gunakan api kecil sedulung sedang sampai dia itu matang 10-15 menit di atas 15 menit di bawah dan bolak-balik kanan-kiri sampai dia itu kuning kecoklatan nah kalau udah kuning kecoklatan nandain si kue kacangnya ini udah matang ya teman-teman nah ini dia kue kacangnya udah jadi ini hasilnya super banyak banget jadinya 7 toples untuk resep 1,5 kg ini benar-benar penuh ya teman-teman soalnya ini toplesnya kebesaran ini ukuran 600 gram dan saya akan kasih tunjuk ke kalian ini super renyah banget dan lumer gitu teman-teman dan ini manisnya pas gak berlebihan ini gak saya cicipin karena lagi puasa ya biasanya kalau malam itu suka nyicipin dan ini resep anti gagal ya teman-teman ini sudah 4 tahun saya menjalani dan ini resep anti gagal oke teman-teman semoga resep ini bermanfaat ya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan ya oke teman-teman jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like jika kalian belum subscribe jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati